Mengapa ada banyak denominasi gereja? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita dengar penjelasan tentang apa itu denominasi gereja. Secara sederhana, denominasi gereja adalah cabang atau aliran gereja, atau biasa juga disebut badan persekutuan. Di dalamnya ada gereja-gereja lokal. Denominasi gereja tidak ada di dalam Alkitab, namun bukan berarti denominasi itu sesat. Ini yang menjadi catatan penting. Kita perlu membedakan mana yang merupakan denominasi, mana yang merupakan aliran sesat. Contoh denominasi gereja adalah Reform, Pentecostal, Baptis. Sedangkan contoh aliran sesat adalah gereja Mormon, saksi-saksi Yehova, gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu, mengapa ada banyak denominasi gereja? Roh Kudus mengizinkan ada perbedaan-perbedaan minor atau perbedaan-perbedaan kecil dalam praktek kehidupan bergereja, misalnya tentang ajaran atau gaya beribadah, pakaian, dan lain-lain. Sehingga, dengan berkumpulnya beberapa gereja dalam suatu denominasi, karya Roh Kudus menjadi lebih efektif. Misalnya, gereja Reform lebih kuat pada gerakan kembali kepada Alkitabnya, Sola Scriptura. Gereja Pentecostal memperbarui gaya pujian dan penyembahan, sering disebut dengan pembaruan Kemah Daud. Gereja Baptis memberi penekanan pada metode baptisan. Semuanya saling melengkapi, saling mengasihi, dan tetap bersatu dalam iman kepada ajaran-ajaran pokok gereja sebagai satu tubuh Kristus yang saling mengasihi. Adanya denominasi gereja yang berbeda juga membuat kita dapat dengan mudah mengidentifikasi penekanan ajaran dari sekelompok orang percaya yang ada di dalamnya, sehingga kita dapat memilih gereja yang paling tepat untuk kita. Denominasi membantu orang-orang percaya untuk memaksimalkan karunia-karunia rohani yang diberikan Roh Kudus kepadanya, serta menghindari ajaran sesat. Jadi, kesatuan tubuh Kristus bersifat interdenominasi atau melampaui denominasi. Dan, Roh Kudus senantiasa berkarya di dalam dan melalui berbagai denominasi gereja untuk menggenapi amanat agung Kristus. Terima kasih telah menonton!